all right welcome back with mighty digester jadi hari ini kita akan mereview sebuah Stance Hunters guys dan ini adalah Stance Hunters Legends series eh bisa kalian lihat ini sebuah Ferrari F40 ya itu dia ini boxnya seperti Ferrari pada umumnya Fiat 642 juga pokoknya cuman seperti ini guys Legends series tulisannya dibawahnya cuman this product is a collection of car models not suitable for mills under 14 years old age oke pen tidak ada licensi sapno nya Ferrari guys jadi dia unlicensed seharusnya ya buat kita buka itu dia sebenarnya sudah saya buka guys karena saya emang penasaran banget sama mobilnya dan ini yang kita dapatkan eh ini kita buka dulu ini adalah sebuah tempat berdirinya namanya kap mesin belakangnya guys oke saya kasih tahu cara saya gitu ini dia kayaknya bagian belakangnya dia terpisah Oke kita zoom in dan dia lubang guys tuh biasa dan bisa lihat dan lubang ini eh dia dibuat-buat bisa melihat ke dalam mesinnya ini guys ini kan mesinnya detail di kalau dikasih apa namanya lubang-lubang dikit-dikit ini bisa kalian ngintip gitu dan ini ada plastiknya transparan seperti ini dan sayapnya ini kas yang F40 LM guys oke kita taruh disini terlebih dahulu oke ini dia cuma ditaruh seperti ini oke Oke cuma ditaruh seperti itu dan ini kita buka dari dari bautnya misalnya ada bautnya juga jadi kalian harus buka dari bautnya oke mau ditaruh seperti ini ya oke mau ditaruh seperti ini ya oke oke tadi ya dan ini dia sebuah F40 hitam guys kenapa saya ambil warna hitam itu karena emang saya pingin punya sebuah Ferrari warna hitam guys jadi ini keren banget sih hitamnya bisa kalian lihat dari teang depan ini sampai velgnya itu hitam semua guys kayak model-model murda gitu guys oke karena benernya kan merah lebih cakep ya tapi ini saya ambil yang hitam karena emang lebih gahar lebih kayak keren gitu jadi ini dia untuk interior dia bisa dibilang detail ya guys ada apa namanya setirnya kayak setirnya seperti itu dan kursinya warna merah seperti itu ini pekat seat dan ini ada kaca sampingnya kayak detailing keser jendela itu dan ini untuk mesinnya bisa kalian lihat sendiri wuuuh sangat cakep sih guys untuk stand shunter bikin ini model itu dia wuuuh ini cukup murah guys untuk harganya guys tidak super pemahal dan ini fragnya seperti ini depan-belakang warna hitam keren dan disini ada logo Ferrari guys ya dan ini ada logo Ferrari kuning dan di depannya juga ada logo Ferrari kuning untuk lampunya seperti itu takut sih lampunya dibikin detail ada mikanya seperti itu di dalamnya juga ada mikanya lagi di sini juga ada tiang karena dia F40 LM ya guys ya ini ada tambahan bodykitnya di depannya dan ini ada side mirrornya seperti ini itu dia ditempel di kaca dan ada wipernya yang satu seperti itu dan ini hoodnya modelnya seperti ini dan untuk bagian tengahnya ini seperti ini di sini ada ini bensin atau ini yang oli yang antara dua itu guys ini ditaruh kiri-kanan seperti itu dan untuk nomor 11 ini sama saja nggak ada bedanya dan ini ada diffuser seperti itu belakangnya ini kita coba pasang untuk kap mesin kap belakangnya oke seperti itu dia terpasang cukup oke guys ya sekibu tidak ada magnetnya jadi agak bahaya jangan kalian balik pasti pecah itu bagian belakang guys dan seperti ini modelnya F40 LM guys cakep banget kalau kalian suka silahkan cop ada yang warna merah sama hitam kalau nggak salah guys dan masih banyak di pasaran itu dia seperti ini cakep sih memang ini modelnya menurut saya ya oke keren banget kan tuh kalian bisa lihat mesinnya di dalam belakangnya ini untuk lampu belakang juga Mika seperti itu guys bikinnya niat sih dan segitu saja untuk review sebuah F40 LM ini saya suka banget modelnya karena hitam ya guys ya Ferrari hitam saya baru punya ini mungkin akan nambah lagi di kedepannya karena emang bagus banget sih Ferrari hitam ya dan segitu saja untuk review kali ini jangan lupa like comment and subscribe guys dan see you on next review video thank you for watching guys and see ya sub indo by broth3rmax